Wa asyidu an la ilahi illallah wahdahu la syarikalah Wa asyidu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ad Syukur kembali kita haturkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan Pada Nabi Allah Muhammad SAW Pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa Negara sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman Pada kesempatan pagi ini insyaAllah kita akan Sama-sama belajar Sama-sama mengkaji firman Allah SWT Yang terdapat di surat Al-Hujurat 726 Yang pada pembahasan yang lalu kita sudah Membahas ayat pertama sampai dengan ayat ke-11 Tapi belum tuntas Di ayat ke-11 ulasannya belum selesai Dan baru kita bahas sebagian dari ayat ke-11 ini Terkait dengan ayat ini Beberapa ulama seperti misalnya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili Dalam At-Tafsir Al-Munir Karya beliau Beliau membuat judul Untuk ayat 11, 12, dan 13 Dengan judul adab mu'min terhadap mu'min yang lain Dan terhadap sesama umat manusia Karena adab ini berkaitan bukan hanya Antara sesama umat Islam Tetapi juga pada umat manusia secara umum Dan adab ini Adab yang seharusnya melekat Dalam diri kita sebagai orang-orang beriman Nah Ini yang akan kita bahas Di ayat ke-11 Dan mudah-mudahan nanti bisa Kita masuk ke ayat ke-12 Dan berikutnya Kita lihat sama-sama di sini Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang beriman Ini artinya Ini berlaku untuk semua Yang beriman Bukan hanya ada pada zaman Nabi SAW Tetapi juga sampai akhir zaman Artinya ayat ini Ditujukan kepada semua orang beriman Sejak zaman Nabi SAW Sampai dengan Yang ada Atau akan ada Sampai dengan Di masa-masa yang akan datang Nah Seruannya jelas Pada orang-orang yang beriman Dan seruan seperti ini Menunjukkan kepada kita Bagaimana Orang-orang beriman Atau akan diberikan Wujangan Bisa berisi kebaikan Untuk dikerjakan Atau berisi keburukan Untuk dihindarkan Biasanya Kalau ada seruan seperti ini Maka Isinya Kalau tidak berisi kemaslahan Kebaikan 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 untuk dikerjakan Bisa berisi keburukan Kejahatan Kemungkaran yang Hendaknya ditinggalkan Maka kita berikan perhatian penuh Seruannya apa Jangan Jangan Sekelompok orang Mencelah Sekelompok orang yang lain Jangan sebagian orang Mencelah Sebagian yang lain Jangan sebagian orang Merendahkan Sekebagian yang lain Kaumun Yang Disebutkan dengan Kaumun di sini Kaumun Ini menunjukkan Bahwa Ini berlaku Untuk semua Penyebutan kata Kaumun Bisa Kumpulan orang Dari Mulai yang paling sedikit Sampai yang paling banyak Dan kenapa Secara khusus disebutkan Kaumun Terlebih dahulu Padahal Yang namanya Merendahkan orang lain Bisa saja Dilakukan oleh Person Pada person Tetapi Kalau kita lihat Dampaknya yang paling besar Adalah Kalau itu dilakukan oleh Sekelompok orang Terhadap sekelompok yang lain Kita bisa Bisa melihat Kalau seandainya Ada orang yang Membuli Orang yang menjelek-jelekkan Orang lain Di media sosial Kalau hanya satu orang Tapi yang lain Tidak merespon Beda dengan Kalau yang dilakukan oleh Sekelompok orang Bazar misalnya Jumlahnya Bukan 10-20 orang Maka Pengaruhnya Dampaknya Lebih besar Daripada Kalau hanya dilakukan oleh Satu-dua orang Meskipun Semuanya sama Kalau bicara dari Sisi dosa Semuanya sama Artinya Semuanya berdosa Yang dilakukan satu orang Maupun yang dilakukan oleh Belasan puluhan Ratusan Sampai jutaan orang Artinya Masing-masing Sama-sama berdosa Tetapi Penyebutan kaum Tentu Punya makna tersendiri Karena Dampaknya Dan ini merupakan Salah itu hikmahnya Meskipun Tentu ada Rehasi juga Di balik itu Kemudian Kata Kaumun ini Berlaku untuk Laki-laki dan Perempuan Nah Tetapi Yang menarik disini Allah menyebutkannya Layas khur Kaumun Yang Kaumin Nanti setelah itu Ada Secara khusus Disebutkan Nisa Unmin Nisa Setelah ada Kaumun Min Kaumin Terus kemudian ada Nisa'un Min Nisa'in Untuk menunjukkan Bahwa Ada penekanan khusus Pada Kaumun Min Kaumin Ya Ada penekanan khusus Pada Kaumun Kaumin Khusus untuk kaum wanita Disebutkan secara Terpisah Nah Kenapa Tidak dibolehkan Tidak boleh Sekelompok orang Merendahkan Sekelompok orang yang lain Asa Karena Bisa jadi Atau boleh jadi Ayyakunu Khairan Minhum Bisa jadi Orang yang direndahkan Orang yang diremehkan Itu malah justru Khairan Lebih baik Minhum Daripada orang yang Merendahkan Orang yang dihina Lebih baik daripada orang yang menghina Orang yang diecek Lebih baik daripada orang yang mengecek Dan kita bisa melihat Kebetulan Momentumnya Kalau sekarang ini Kita temukan banyak Kita temukan banyak Artinya Bukan Cuma satu Coba lihat Apa yang dilakukan oleh Beberapa pihak Yang melakukan penghinaan Kelecehan Kepada pihak yang lain Berapa banyak yang dilecehkan Dihina Justru mereka lebih baik daripada orang menghina Misalnya Kalau Contoh yang paling gampang Mohon maaf Ini contohnya Saya sebutkan yang Dekat dengan Kedipan kita Supaya Sekedar untuk memudahkan Apa yang dilakukan oleh Bazar Kepada orang-orang yang mereka Lecehkan Mereka hina Mereka serang Berapa banyak Yang mereka serang itu Lebih baik daripada yang mengerak tadi Berapa banyak mereka yang membuli Justru yang dibuli itu Lebih baik Bisa lebih baik ilmunya Lebih baik akhlaknya Lebih baik adabnya Lebih baik dinnya Agamanya Dan yang lainnya Dan itu Contoh-contohnya Belang dapatkan momentumnya sekarang ini Tentu kalau contoh Bisa sangat banyak Tetapi contoh Yang kita sebutkan Dengan maksud untuk Memperjelas bahasan ini Supaya Betul-betul Kesannya Kuat Bahwa Asa Ayyakunu Khairan minho Bisa jadi Mereka yang dihina Mereka yang dibuli Mereka yang diejek Mereka yang direndahkan Mereka yang ditertawakan Itu malah justru lebih baik Daripada Mereka yang menghina Mengecek Menertawakan Dan seterusnya Nah ini Untuk menunjukkan kepada kita Bagaimana Yang namanya Menghina Selain itu merupakan Perbuatan tercelah Tidak dibanyak Kesempatan Kasusnya tidak sedikit Mereka yang dihina ini Justru lebih baik Daripada yang menghina Dan bahkan Kita bisa melihat Bentuk Lebih baiknya itu Bukan hanya Pada saat dihina Direndahkan Hanya pada saat direndahkan Ternyata orang tersebut Memang lebih baik Bukan hanya itu Tetapi juga ada bentuk Kebaikan yang lain Ada orang-orang yang dihina Direndahkan Diejek Mereka ini lalu Setelah mendapatkan Perlakuan seperti itu Mereka berbenah Mereka berusaha Untuk menjadi Lebih baik Dan Alhamdulillah Ternyata mereka Kemudian berubah Maka Kalau kondisinya Seperti itu Jelas Yang direndahkan Berarti lebih baik Kenapa? Karena Kalaupun dia melakukan Kesalahan Dia lalu Memperbaiki diri Kalau dia melakukan Kesalahan Lalu tobat Dan berbenah Tentu itu baik Dan kebaikan Seperti itu Kebaikan yang Harus diapresiasi Untuk menunjukkan Bahwa Hal seperti ini Kita perlukan Menjadi sikap Seorang muslim Atau muslimah Sekarang misalnya Ada di antara kita Yang diecek Karena Kita ini Bacaan Quran Yang tidak baik Lalu Dari ejekan itu Menjadi Pemacu semangat Untuk Belajar Quran Akhirnya Bacaan Quran Jadi baik Nah Yang seperti ini Ini orang yang baik Karena apa? Karena ketika Dia tahu Bahwa Saya punya kelemahan Terus dia berbenah Dan ini kan Sikap setiap muslim Kan begitu Sikap setiap muslim Dan muslimah Asalnya adalah Seperti itu Kalau dia punya Kelemahan Kekurangan Kesalahan Jadi berbenah Dia perbaiki diri Kekurangan itu Biasa Sifat manusia Yang penting adalah Bagaimana kita Menyikapi Kalau dengan Kekurangan Kelemahan Atau keburukan Yang kita miliki Kita tetap bertahan Nah ini keburukan Apalagi kalau Semakin menjadi-jadi Kalau semakin menjadi-jadi Maka Ini semakin buruk Tapi kalau ada orang buruk Orang jelek Orang punya kesalahan Kelemahan Keburukan Apapun bentuknya Kemudian Dia berbenah Maka ini Lebih baik Bahkan Kita dapati Ada yang Ketika dia berbenah Perkembangannya justru Lebih baik daripada Mereka-mereka yang Menghina Mereka-mereka yang Merendahkan Sekali lagi Kalau mau nyebut contoh Tentu contohnya Akan sangat banyak Contohnya sangat banyak Dalam kehidupan kita Nah Ini Penyebutan Layas Kau Mumin Kau Min Asa Ayakunu Khairam Minhum Sekarang Kita lanjutkan Dan tidak boleh juga Sekelompok Kaum wanita Merendahkan Kelompok yang lain Kelompok kaum wanita yang lain Sekelompok kaum wanita Terhadap kaum wanita Kata kaumun Asalnya bermakna umum Berlaku untuk Laki-laki dan Perempuan Tua Muda Tapi Kemudian disendirikan Ya Disendirikan Penyebutan kaum wanita Untuk menunjukkan Bahwa Penyebutan ini Pasti ada Hikmahnya Ada salah satu kaidah Yang disebutkan oleh Beberapa ulama Di antaranya adalah Ufrida Li'ahamiyatihi Kadang-kadang Ada sesuatu itu disebutkan Berdiri sendiri Terpisah Atau disebutkan Secara khusus Karena Pentingnya Kenapa Seperti ini Bisa jadi Perilaku Seperti ini Banyak terjadi Pada Kaum wanita Padahal kata Kaumun Itu berlaku Untuk Laki-laki Dan perempuan Tetapi Ketika disini Sebutkan Maka kemudian Kenapa Di bahasa terjemahnya Kaumun Ini dimaksudkan Kaum laki-laki Karena disitu Ada Nisaun Yang berlaku Untuk Kaum wanita Yang asalnya Kata Kaumun Berlaku Untuk Laki-laki Dan perempuan Jika kita mengatakan Kaum Yang berasal Dari bahasa Arab Kaumun Bahasa Indonesia Kaum Ini berlaku Untuk semua Seperti halnya Kalau kita mengatakan Kaum muslimin Kalau tidak disebutkan Dengan muslimat Ya maksudnya Adalah semuanya Muslimin Dan muslimat Tidak khusus Untuk muslimin saja Kadang-kadang Kita mendengar Ada orang menyebutkan Kaum muslimin Maksudnya Muslimin Dan Muslimat Tidak khusus Untuk Sekelompok Orang Dan Terkait dengan Sebab turunnya Ayat ini Seperti yang pernah Disampaikan sebelumnya Ini Berkaitan dengan Adanya Beberapa Orang Yang menghina Sahabat Sahabat Yang miskin Ketika itu Ada utusan Bani Tamim Kemudian Mereka Menghina Fukorok Orang-orang fakir Miskin Dari para sahabat Seperti Ammar Khabbab Ibnu Fuhairah Bilal Suhaib Salman Lalu Salim Maula Abi Hudaifah Dan yang lainnya Ketika mereka melihat Orang-orang ini Orang-orang miskin Dan terlihat dari Penampilannya Maka kemudian Allah SWT Menegaskan Menurunkan Ayat ini Yang asalnya Penghinaannya ini Berarti penghinaan Dari orang kaya Kepada orang Miskin Makanya Mujahid Salah seorang Imam di zaman Tabi'in Mujahid bin Jabr Rahimahullah Beliau mengatakan Hwa suhriyatul ghani Minal faqir Ini adalah Penghinaannya Orang kaya Terhadap Orang miskin Dan Penghinaan seperti ini Dicela Oleh Allah SWT Dan diingatkan Karena Tidak layak Orang menghina Orang lain Karena Kaya dan miskin Apalagi Yang paling Gampang Kita lihat adalah Ada yang hari ini Kaya Bisa jatuh miskin Dan bisa sebaliknya Ada yang Tadinya miskin Kemudian Berselang beberapa Waktu Entah itu Bulan atau tahun Kemudian jadi kaya Maka Yang namanya kaya dan Miskin itu tidak menunjukkan Kemuliaan Di sisi Allah SWT Orang tidak dianggap Mulia karena Kaya Sebaliknya Orang tidak dianggap Hina karena Miskin Dan Allah Dan Allah sudah Dan Allah sudah menetapkan Standar Kemuliaan itu Bukan karena Kaya dan Miskinnya Bilal Ibni Robah Kalau dikatakan Miskin Tetapi Dijamin Masuk surga Tentu Jauh lebih Mulia Bilal Yang dianggap Miskin Ketimbang yang Kaya Tapi masuk Neraka Dan akan Diadab di neraka Apalagi Ada yang Akan diadab di neraka Dengan Kekal Fir'aun Kalau bicara Kekayaannya Tentu Jauh Dibanding Bilal Atau Silahkan Bisa cari Nama-nama Orang-orang Yang sangat Kaya Tapi Di sisi Allah SWT Hina Dan layak Untuk Mendapatkan Neraka Yang Allah Janjikan Maka Kaya Dan miskin Itu Tidak boleh Menjadi Ukuran Menganggap Mulia Atau Tidaknya Seseorang Selain Yang tadi Kita sebutkan Bahwa Bisa jadi Sekarang Kaya Besok Lalu jadi Miskin Dan sebaliknya Bisa jadi Miskin Kemudian Jadi Bisa jadi Awalnya Miskin Lalu kemudian Jadi Kaya Semua itu Mungkin Selanjutnya Ketika disebutkan Wala Nisa Ini Juga Ada sebagian Yang menyebutkan Sebab turunnya Ayat ini adalah Ketika ada Yang menghina Sofiyah Dengan Dengan Mengatakan Yahudiyah Bintah Yahudiyin Bintah Yahudiyin Wahai Wadintah Yahudi Anak Dari Orang-orang Yahudi Ini bentuk Penghinaan Terhadap Sofiyah Kalau bicara Tentang Keturunan Orang Tidak Bisa Memilih Dan Itu sebabnya Tidak Dibunarkan Tidak Dibolehkan Menyalahkan Orang Karena Keturunan Kalau Menyalahkan Karena perilaku Bisa Karena Akhlak Yang buruk Lalu Dicela Perbuatannya Bisa Tetapi Kalau Keturunan Tidak Ada Pilihan Kita Tidak Bisa Milih Bapak Kita Dan Ibu Kita Kita Tidak Bisa Memilih Nasab Kita Kita Berasal Dari Keluarga Kaya Miskin Atau Keturunan Dari Kabilah Tertentu Kabilah Tertentu Nasab Tertentu Tidak Bisa Maka Kita Tidak Bisa Melakukan Apapun Karena Memang Itu Pilihan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Makanya Kemudian Nabi Menghibur Dan Mengatakan Hala Kulti Mengapa Kamu Tidak Katakan Inna Abi Harun Sungguhnya Bapak Saya Nasab Nabi Harun Alayhi Salam Wa Wa Inna Ammi Musa Dan Pamanku Musa Wa Inna Zawji Muhammadun Dan Suamiku Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Artinya Bapaknya Fungsi Bapaknya Jadi Nasabnya Keatas Sampai Kepada Harun Dan Pamannya Musa Alayhi Assalam Kemudian Suaminya Nabi Bapak Bapak Paman Dan Suaminya Nabi Ini malah Justru Mulia Ketika Diecek Nabi Ternyata Yang Diecek Lebih Baik Ternyata Sofia Yang Diecek Itu Malah Lebih Baik Dari Yang Dibayangkan Karena Beliau Adalah Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Selanjutnya Disebutkan Disini Wala Nisa Ummin Nisa In Asa Ayyakunna Khairam Minhunna Bisa Jadi Wanita Yang Diecek Yang Direndahkan Yang Dihina Lebih Baik Daripada Wanita Yang Merendahkan Temeng Hina Bisa Jadi Kondisinya Malah Seperti Bisa Jadi Bahwa Mereka Ini Justru Yang Dihina Lebih Baik Jadi Berlaku Sama Yang Disebutkan Kaumun Min Kaumun Jadi Artinya Bisa Jadi Wanita Wanita Yang Diecek Itu Malah Lebih Baik Lebih Mulia Lebih Terhormat Dan Punya Kelebihan Kelebihan Yang Baik Bahkan Ketika Orang Dicela Nasabnya Bisa Jadi Justru Malah Dinasabnya Terdapat Kemuliaan Orang Dicela Postur Tubuhnya Justru Pada Postur Tubuhnya Ada Kelebihan Dan Begitu Seterusnya Intinya Ayat ini Mengingatkan Tentang Larangan Merendahkan Larangan Merendahkan Orang Dengan Warna Kulit Tertentu Tentu Tidak Boleh Dicela Apapun Alasannya Tidak Boleh Dijadikan Bahan Cela Kenapa Sesuatu Yang Tidak Bisa Dipilih Orang Tidak Bisa Memilih Orang Tidak Bisa Memilih Untuk Dilahirkan Dengan Warna Kulit Tertentu Saya Tidak Bisa Milih Ada Yang Allah Takdirkan Dengan Warna Kulit Tertentu Dan Itu Bukan Pilihannya Maka Tidak Boleh Kita Mencela Warna Kulit Bilal Misalnya Bilal Dengan Warna Kulit Tertentu Apakah Boleh Dicela Tentu Tidak Bahkan Seperti Yang Tadi Kita Sampaikan Di Awal Bahwa Ayat Ini Adab Mu'min Dengan Mu'min Yang Lain Dan Adab Terhadap Sesama Umat Manusia Secara Umum Inilah Yang Disebutkan Bagaimana Islam Itu Sebagai Rahmatan Dil Alami Maka Tidak Boleh Orang Mencela Warna Kulit Meskipun Dia Beragama Dengan Agama Islam Maka Kita Tidak Membenarkan Ketika Ada Seorang Muslim Menghina Orang Dengan Agama Lain Yang Dihina Karena Warna Kulitnya Contohnya Kebetulan Lagi Dekat Belum Lama Ada Orang Yang Mengaku Beragama Islam Kemudian Mencela Orang Dengan Agama Lain Karena Warna Kulitnya Apalagi Kemudian Dengan Ungkapan Mempersoalkan Evolusinya Bentuk Penghinaan Yang Dalam Agama Kita Tidak Dibenarkan Meskipun Yang Melakukan Muslim Tetap Tidak Dibenarkan Meskipun Yang Di Ejek Dan Dihina Bukan Beragama Islam Tetap Tidak Dibenarkan Karena Adab Ini Bersifat Umum Adab Ini Tidak Berlaku Hanya Sesama Muslim Artinya Bukan Berarti Bahwa Adab Ini Kalau Terhadap Sesama Muslim Tidak Boleh Menghina Menghejek Tetapi Kalau Kepada Selain Orang Islam Boleh Tidak Benar Kepada Yang Beragama Islam Kepada Yang Tidak Beragama Islam Tetap Sama Artinya Sama Tidak Dibolehkan Tetap Sama Sama Diharamkan Menghina Orang Penghina Karena Warna Kulit Karena Etnis Tertentu Karena Apapun Ini Tidak Dibenarkan Jadi Ini berlaku Untuk Semua Muslim Atau Non-Muslim Semuanya Sama Baik Yang Muslim Yang Melakukannya Atau Non-Muslim Yang Melakukannya Tetap Sama Sama Tidak Dibolehkan Dan Tentu Ayat Ini Menjadi Nasihat Untuk Semua Nasihat Untuk Semua Tanpa Kecuali Artinya Nasihat Untuk Kita Semua Agar Jangan Sampai Melakukan Penghinaan Kepada Orang Lain Apalagi Penghinaan Itu Karena Warna Kulit Tertentu Dan Dosanya Nah Ini Dosanya Bisa Menjadi Lebih Besar Kalau Penghinaannya Ditujukan Kepada Kelompok Yang Lebih Besar Misalnya Penghinaan Kepada Satu Orang Itu Dosa Tetapi Kalau Penghinaan Terhadap Warna Kulit Dari Semua Orang Yang Sama Dengan Orang Tersebut Ini Dosanya Menjadi Lebih Besar Karena Apa Karena Yang Dihina Bukan Satu Orang Tapi Banyak Selanjutnya Wala Talmizu Amfusakum Dan Janganlah Kalian Mencelah Diri Kalian Wala Talmizu Amfusakum Dan Janganlah Kalian Mencelah Diri Kalian Kalau Kita Lihat Disini Penyebutan Wala Talmizu Amfusakum Penyebutannya Adalah Amfusakum Diri Kalian Atau Diri Diri Kalian Maksudnya Adalah Sesama Kalian Maka Tidak Boleh Mencelah Sesama Kalian Amfusakum Diri Kata Nafsun Jamaknya Amfus Jangan Mencelah Diri Diri Kalian Orang Yang Sama Dengan Kalian Mereka Mereka Tidak Tidak Boleh Apalagi Terhadap Orang Yang Punya Kedekatan Kedekatan Termasuk Kedekatan Agama Sehingga Bisa Merusak Hubungan Karena Yang Namanya Mencelah Ketika Itu Membuat Sakit Beberapa Pihak Menyebabkan Banyak Yang Tersinggung Banyak Yang Sakit Hati Banyak Yang Marah Lalu Akhirnya Merusak Hubungan Makanya Ayat ini Berhubungan Adab Diantaranya Adalah Untuk Mewujudkan Dan Menjaga Agar Uhuah Tetap Bisa Dirawat Itu Sebabnya Banyak Yang Tidak Suka Banyak Yang Marah Ya Misalnya Kita Lihat Ketika Ada Orang Yang Melakukan Penghinaan Kepada Orang Lain Dan Penghinaan Itu Meskipun Tidak Ada Ikatan Tertentu Tapi Membuat Orang Yang 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 Mendengar Itu Marah Itu Untuk Menunjukkan Bahwa Orang Tidak Terima Yang Perilaku Ada Orang Yang Menghina Orang Lain Karena Warna Kulitnya Kemudian Penghinaannya Dengan Bahasa Yang Sangat Kasar Dan Bahasa Yang Jauh Dari Nilai Adab Islam Jauh Dari Nilai Etika Yang Dikenal Di Kalangan Masyarakat Indonesia Dengan Mengatakan Cuma Karena Warna Kulit Tertentu Kemudian Dengan Mengatakan Mempersoalkan Bahasa Evolusi Yang Tersinggung Ternyata Bukan Cuma Yang Bersangkutan Banyak Kalangan Yang Merasa Keberatan Padahal Tidak Satu Agama Karena Ini Menyakitkan Karena Menyakitkan Oleh Karena Itu Ini Tidak Dibenarkan Apalagi Kalau Kita Berada Dalam Lingkungan Yang Terbatas Misalnya Kita Sama Umat Islam Sama Sama Ada Sebuah Lingkungan Kalau Penghinaan Dilakukan Ini Betul-betul Lebih Menyakitkan Karena Sudah Ada Kedekatan Kedekatan Yang Terbangun Sejak Awal Kemudian Bisa Menjadi Rusak Di Sebuah Kampung Misalnya Akhirnya Membuat Tidak Nyaman Suasaan Di Kampung Dan Yang Berat Adalah Kalau Sampai Itu Melebar Kebanyak Kalangan Lalu Rusak Tatanan Yang Terbangun Di Masyarakat Karena Itu Perilaku Perilaku Seperti Ini Harus Dijauhi Apalagi Penghinaannya Dikaitkan Dengan Penghinaannya Dikaitkan Dengan Orang Dengan Ciri Khas Tertentu Kemudian Larangan Larangan Berikutnya Walatana Bazu Bil Al-Qab Dan Janganlah Kalian Saling Memanggil Satu Dengan Yang Lainnya Dengan Al-Qab Dengan Gelar-gelar Dengan Julukan-julukan Yang Isinya Adalah Penghinaan Yang Isinya Penghinaan Contohnya Misalnya Kata Evolusi Kalau Kita Bicara Tentang Akar Katanya Itu Bukan Bermakna Penghinaan Karena Evolusi Itu Dalam Ilmu Pengetahuan Alam Misalnya Kita Bahas Tentang Evolusi Kata Itu Tidak Mengandung Makna Penghinaan Kata Evolusinya Sama Juga Dengan Kalau Kita Bicara Tentang Kata Revolusi Itu Juga Kata Yang Tidak Mengandung Unsur Penghinaan Dalam Dunia Apalagi Kita Di Perguruan Tinggi Biasa Mengkaji Hal-hal Seperti Itu Dalam Pembahasan Yang Berhubungan Ilmu Pengetahuan Dalam Kajian Tentang Politik Dalam Kajian Tentang Ekonomi Dalam Kajian Tentang Itu Biasa Kita Mengkaji Istilah-istilah Seperti itu Dan istilah-istilah Lainnya Biasa Kita Bahas Dan Tidak Masalah Misalnya Kita Melihat Fenomena Bahwa Umumnya Orang Itu Mengalami Perubahan Dari Satu Tahap Ketahapan Yang Lain Termasuk Perubahan Pada Dirinya Itu Bersifat Evolusi Maksudnya Bersifat Bertahap Dan Bukan Perubahan Yang Langsung Dari Satu Kondisi Yang Ekstrim Ke Ekstrim Yang Lain Ini Fenomena Yang Umum Bertahap Misalnya Perubahannya Dari Kebiasaan Tidak Jujur Kemudian Bertahap Menghilangkan Kebiasaan Tersebut Sampai Akhirnya Menjadi Orang Yang Jujur Atau Menggunakan Istilah Evolusi Pada Tempat Yang Lain Bicara Tentang Tanaman Atau Tubuhan Atau Ada Hewan Atau Apapun Intinya Pada Kata Evolusi Ini Kalau Kita Melihat Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Bukan Kata Yang Digunakan Untuk Penghinaan Dan Kalau Kita Baca Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata Evolusi Itu Istilah Istilahnya Istilah Yang Biasa Tidak Istilah Yang Tidak Ada Masalah Mengucapkan Itu Dan Sama Sekali Tidak Ada Unsur Penghinaannya Di Situ Dan Sama Juga Istilah Istilah Yang Lain Tetapi Ketika Kata Itu Digunakan Di Tempat Yang Lain Ditujukan Kepada Orang Jadi Menemukan Konteks Pada Konteks Yang Maksudnya Penghinaan Maka Ini Kena Dalam Ayat Wala Tanabazu Bil Al Kol Jadi Penyebutan Kata Evolusi Itu Sebenarnya Biasa Tetapi Ketika Dimaksudkan Untuk Penghinaan Dimaksudkan Untuk Tanabuz Bil Al Kol Nah Ini Masuk Dalam Larangan Jadi Wala Tanabazu Bil Al Kol Jadi Penghinaannya Menggunakan Kata Yang Asalnya Kata Tersebut Tidak Bermakna Jelek Kata Evolusi Itu Tidak Bermakna Jelek Kalau Pada Bagian Tertentu Bisa Bermakna Jelek Bisa Saja Tetapi Asalnya Dia Kata Yang Kita Temukan Dalam Pengetahuan Dalam Bahas Ilmu Biasa Saja Bisa Digunakan Disana Disini Dan Digunakan Bisa Untuk Makna Dan Banyak Untuk Makna Yang Baik Makna Yang Tidak Mengandung Unsur Penghinaan Tapi Ketika Ditujukan Kepada Seseorang Kemudian Dengan Menggunakan Kata Tersebut Dan Orang Tahu Ketika Mendengar Kata Tersebut Maksudnya Penghinaan Ketika Orang Mendengar Kata Tersebut Jelas Maksudnya Penghinaan Jadi Penyebutan Evolusi Maksud Disitu Penghinaan Sama Juga Dengan Istilah Istilah Yang Lain Yang Di Tempat Tertentu Bermakna Penghinaan Ini Walatana Bazu Bil Alqab Janganlah Kalian Memanggil Yang satu Dengan Panggilan Kepada Yang lain Menyapa Yang satu Dengan Yang lain Kemudian Menyebut Yang satu Dengan Yang lain Dengan Sebutan Dengan Julukan Yang Mengandung Unsur Ecekan Ini Namanya Alqab Alqab Itu Jama' Dari kata Lakob Lakob Itu Artinya Gelar Atau Julukan Sama Seperti Kalau Kita Menyebut Kata Pakde Pakde Itu Istilah Yang baik Tetapi Bisa Digunakan Untuk Yang Tidak Baik Kita Menyebut Kata Jabatan Tertentu Jabatan Tertentu Asalnya Biasa Tetapi Bisa Digunakan Untuk Penghinaan Jadi Itu Contohnya Jadi Contoh Wala Tanabazubil Alqab Ketika Orang Melakukan Penghinaan Terhadap Orang Lain Dengan Menggunakan Kata Contohnya Evolusi Jadi Lakob itu Sendiri Asalnya Bisa Diambil Kata Yang Mubah Tidak Harus Bermakna Penghinaan Asalnya Akar Katanya Makna Aslinya Tidak Ada Unsur Penghinaan Tetapi Ketika Ditempatkan Kepada Orang Lain Apalagi Dengan Kalimat Yang Semua Orang Tahu Bahwa Itulah Penghinaan Maka Ini Kena Dalam Walatana Bazu Bil Alqab Apalagi Kalau Penghinaan Itu Memang Sejak Awal Menggunakan Kata Yang Jelas-jelas Isinya Adalah Penghinaan Jelas-jelas Maknanya Adalah Pelecehan Seperti itu Yang Sejak Awal Memang Jelas Mengandung Unsur Penghinaan Ini Tentu Lebih Jelas Tetapi Alqab Tadi Asalnya Bisa Berlaku Untuk Lakab Atau Gelar Yang Akar Katanya Asal Maknanya Ada Sesuatu Yang Baik Tapi Digunakan Untuk Yang Tidak Baik Atau Sebaliknya Atau Ada Contoh Yang Lain Ada Kata Itu Sejak Awal Kata Yang Tidak Baik Kemudian Diucapkan Kepada Orang Tentu Menjadi Lebih Tidak Baik Lagi Ketika Penyebutan Itu Ditujukan Kepada Orang Misalnya Apa Yang Ada Di Jamban Di Kamar Mandi Yang Isinya Adalah Kotoran Kita Menyebutkan Saja Menceritakan Di Tempat Tertentu Sudah Tidak Layak Tidak Layak Kita Di Majelis Di Forum Lalu Menyebut Kata Itu Tidak Layak Di Beberapa Majelis Kita Amalagi Majelis Yang Terhormat Kita Tidak Layak Menyebut Itu Atau Majelisnya Bukan Majelis Terhormat Tetapi Kata Tersebut Sama Sekali Tidak Layak Disebutkan Di Tempat Tersebut Maaf Misalnya Apa Yang Ada Di Jamban Di Kamar Mandi Dari Kotoran Manusia Itu Tidak Layak Kita Menyebutkan Menceritakan Saja Atau Menyebutkan Kata Itu Dengan Tidak Menyebut Dengan Maksud Menghina Tapi Menyebutkan Kata Tersebut Orang Sudah Merasa Tidak Nyaman Karena Memang Tidak Layak Disebutkan Apalagi Ketika Itu Digunakan Untuk Bentuk Penghinaan Kepada Orang Yang Itu berasal Di kotoran Di jamban Misalnya Mengatakan Orang Dengan Menyebutkan Kotoran Yang Ada Di jamban Memanggil Orang Itu Namanya Wala Tanabazu Bil Alqab Itulah Yang Diramakan Dengan Tanabuz Bil Alqab Memanggil Orang Dengan Panggilan Yang Itu Memang Jelas Ejekan Jadi Sejak Awal Itu Sudah Jelas Hukumnya Tidak Boleh Apalagi Kalau Itu Disebutkan Ditujukan Kepada Orang Wala Tanabazu Bil Alqab Maka Kemudian Kalau Nanti Sampai Sampai Kemudian Dia Menjadi Punya Kebiasaan Seperti Itu Karena Kita Semua Tahu Bahwa Namanya Lisan Lisan Orang Beragam Ada Yang Lisannya Sangat Terjaga Ada Yang terjaga Ada Kadang Terjaga Ada Yang Tidak Terjaga Dan Ada Yang Betul Sangat Tidak Terjaga Sampai Akhirnya Kalau Sampai Orang Mengenali Lisan Kita Yang Terbiasa Mengucapkan Kata-kata Kasar Apalagi Menyebutkan Kotoran Yang ada Di Jamban Ditempatkan Untuk Manggil Orang Lain Menghina Orang Lain Mengece Orang Lain Maka Ini Adalah Bagian Dari Jelas Perbuatan Yang Diharamkan Dan Kalau Sampai Orang Mengenal Mengenal Diri Kita Dengan Sifat Buruk Tersebut Akhirnya Menjadi Lakob Atau Julukan Misalnya Oh Ini Muluk Jamban Karena Kalau Ngomong Kalau Bicara Kotoran Yang ada Di Jamban Itu Sering Keluar Dan Orang Mengecapkan Julukan Tersebut Karena Apa Karena Saking Sering Mereka Kesal Kemudian Mereka Mensifati Karena Kekesalan Mereka Melihat Perilaku Na'udzubillah Kalau Itu Terjadi Pada Kita Tentu Kita Berharap Ini Tidak Terjadi Sampai Orang Mengenal Oh Ini Yang Bapak Yang Si Mulut Jamban Ketika Mengatakan Itu Dari Mana Dari Kebiasaannya Mengatakan Kata-kata Tersebut Kata-kata Kasar Terulang Bukan Cuma Sekali Dua Kali Bukan Cuma Sekali Dua Kali Tapi Itu Menjadi Kebiasaan Menjadi Kebiasaan Menjadi Perilaku Nah Kemudian Bisa Lismul Fusuku Ba'dal Iman Seburuk-buruk Panggilan Adalah Panggilan Yang buruk Sesudah Iman Ini Kita Hindari Karena Allah Sampai Menyebutkan Dengan Ancaman Yang Keras Terhadap Orang-orang Yang Punya Kebiasaan Memberikan Julukan-julukan Seperti ini Bisa Bisa jadi Panggilannya Itu adalah Dengan Panggilan Fasik Misalnya Dengan Mengatakan Ya Fasik Wahai orang Fasik Atau Ya Munafik Wahai orang Munafik Apalagi Kalau Menyebut Orang Lain Dengan Panggilan Panggilan Yang Itu Menggunakan Nama Hewan Misalnya Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahba Zuhayli Beliau Menyebutkan Contohnya Misalnya Manggil Orang Lain Dengan Mengatakan Yakhimar Yakhimzir Artinya Memanggil Dengan Panggilan Panggilan Yang Disitu Ada Unsur Penghinaannya Dengan Nama Hewan Atau Sekali Lagi Dengan Kata-kata Yang Orang Tahu Bahwa Itulah Digunakan Untuk Penghinaan Bisa Menggunakan Bahasa Yang Umum Bahasa Nasional Atau Menggunakan Bahasa Daerah Atau Mungkin Dengan Kata Lain Tapi Maksudnya Sama Misalnya Orang Menyebut USA Tapi Di Balik Di Masyarakat Tertentu Sudah Paham Maksudnya Penghinaan Maksudnya Penghinaan Nah Disini Jelas Bahwa Para ulama Mengharamkan Mengharamkan Dan Tidak ada Satupun Yang berbeda Pendapat Artinya Ulama Sepakat Tentang Haramnya Memberikan Panggilan Termasuk Lakob Yang Tidak Disukai Oleh Orang Tersebut Tidak Disukai Oleh Orang Tersebut Jadi Tadi Ada yang Sudah Jelas Haramnya Dengan Menyebut Nama-nama Tadi Nama Hewan Binatang Atau Benda-benda Yang lain Yang Jelas Penghinaan Atau Dengan Hal-hal Yang Sudah Umum Orang Pasti Tidak Suka Orang Pasti Tidak Suka Seperti Ketika Orang Berasal Dari Dari Tertentu Dengan Warna Kulit Tertentu Kemudian Dihina Dengan Penghinaan Misalnya Penyebutan Kata Evolusi Semua orang Paham Itu adalah Penghinaan Makanya Marah Yang merasa Marah Bukan Cuma Satu Dua Orang Yang Merasa Bahwa Yang Bersangkut Ini Yang Menghinanya Harus Minta Maaf Dan Ada Yang Minta Sampai Di Proses Hukum Karena Dianggap Kebal Hukum Dan Yang Lainnya Itu Bahasan Kenapa Karena Orang Merasa Tidak Suka Dengan Panggilan Panggilan Tersebut Dan Ini Tentu Maknanya Nanti Bisa Menyesuaikan Dengan Kondisinya Konteksnya Bisa Berhubungan Dengan Daerah Bisa Berhubungan Dengan Suku Bisa Berhubungan Dengan Etnis Bisa Berhubungan Dengan Warna Kulit Atau Yang Lain Tapi Yang Jelas Ini Semuanya Disepakat Oleh Para Ulama Tentang Haram Jadi Penyebutan Bikselismus Fusul Kuba Adal Iman Ini Untuk Menegaskan Haram Perbuatan Tersebut Maka Tidak Boleh Menyebutkan Orang Dengan Panggilan Tersebut Termasuk Juga Tidak Boleh Memanggil Orang Dengan Panggilan Tertentu Yang Mengandung Unsur Penghinaan Pelecehan Merindahkan Orang Lain Misalnya Terhadap Dosa Yang Pernah Dilakukan Dan Dia Kemudian Sudah Menyatakan Taubat Taubatnya Dan Menunjukkan Perubahan Bahwa Dia Taubat Karena Gini Karena Kalau kita Bicara Taubat Ada Dua Jenis Ada Taubat Yang Orang Mengetahui Dan Melihat Dengan Jelas Kesungguhannya Bertobat Kesungguhannya Bertobat Kesungguhannya Untuk Minta Ampun Pada Allah S.W.T. Dan kemudian Merubah Mengubah Perilakunya Maka Yang seperti ini Tidak boleh Diungkit-ungkit Karena Dia memang Menyatakan Duitnya Bertobat Dan Terlihat Misalnya Gini Kemarin Suka Atau Beberapa Waktu Silam Suka Melakukan Perbuatan-perbuatan Dosa Yang disebutkan Di sini Termasuk Kemudian Setelah Menyatakan Taubatnya Terlihat Perubahannya Terlihat Perubahannya Pada Tutur Katanya Pada Perilakunya Pada Ucapan-ucapannya Kemudian Ingin Membuka Lembaran Baru Menutup Masa Lalu Yang buruk Maka Tidak boleh Kita Mengungkit-ungkit Berbeda Dengan Orang Yang Sudah Melakukan Kejahatan Tersebut Dan Masih Terus Melakukan Itu Masih Terus Memproduksi Kesalahan Tersebut Dan Masih Mengulang Sehingga Orang Mempertanyakan Yang Mana Si Taubatnya Seperti Apa Taubatnya Karena Kalau Taubat Kita Harus Membuka Diri Dan Siap Untuk Menerima Ada Orang Yang Bertobat Dan Tidak Boleh Menutup Diri Terhadap Orang Yang Bertobat Berapa Banyak Orang Melakukan Kejahatan Di Masa Lalu Terus Taubat Harus Kita Buka Pintunya Buka Pintu Selebar Lebarnya Ada Orang Yang Bertobat Dan Allah Mengajarkan Itu Tapi Yang Seperti Ini Dibuktikan Dengan Bukan Hanya Lisan Tetapi Dengan Perilaku Sebab Kalau Dicarakan Dengan Lisan Tapi Mengulang Kembali Setelah Ucapan Lisannya Orang Akan Bertanya Ini Taubat Atau Tidak Benar Benar Taubat Atau Tidak Nah Jadi Ini Alasannya Siapa Yang Tidak Bertobat Siapa Yang Tidak Bertobat Dari Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Dan Khusus Untuk Di Ayat Ini Ada Tiga Yang Dilarang Yang Pertama Sukhriyah La Yaskhar Qaumum Min Qaumin Yang Ada Di Sini Kemudian Yang Kedua Al-Lamzu Pada Ayat Pada Firman Allah Ta'ala Wala Talmizu Anfusakum Lalu Yang Ketiga Siapa Yang Tidak Bertobat Ini Artinya Membuka Peluang Dan Inilah Salah Satu Dari Sekian Banyak Bukti Betapa Mahal Pemurahnya Allah S.W.T Kasih Sayangnya Allah Pengampunnya Allah Orang Sudah Jelas-jelas Berbuat Dosa Berbuat Salah Dan Kesalahan Dilakukan Sengaja Menyakiti Beberapa Pihak Beberapa Kalangan Dan seterusnya Kalau Taubat Ya sudah Taubat Diterima Tentu Taubat Yang diterima Itu Ada Syarat-syaratnya Menyesal Berhenti Dari Perbuatan Dosa Tersebut Kemudian Bertekad Untuk Tidak Mengulang Kalau Berhubungan Dengan Orang Lain Berarti Diselesaikan Dengan Orang Lain Nah Kalau Sudah Melakukan Itu Maka Diterima Obatnya Kalau manusia Sama manusia Kita Membuka Ruang Menerima Orang yang Berbuat Salah tersebut Untuk Dimaafkan Tetapi Kalau Tidak Mereka Termasuk Orang-orang Yang Berbuat Dolim Nah Disebutkannya Faula Ikahum Seakan-akan Untuk Menegaskan Bahwa Mereka Inilah Yang betul-betul Orang Dolim Yang Sebenar-benarnya Dan Mereka Inilah Yang Benar-benar Dolim Dengan Maksiat Mereka Setelah Taat Dengan Perbuatan Mereka Yang Bisa Mendatangkan Adat Allah Yang Ini Apalagi Hal-hal Yang Tadi Kita Sebutkan Kita Bisa Merasakan Tanpa Ayat Quran Tanpa Hadis Fitrah Yang Allah Ciptakan Pada Diri Kita Tidak Bisa Menerima Itu Karena Asalnya Fitrah Yang Ada Ini Sejalan Dengan Apa Yang Ada Dalam Agama Ini Orang Tidak Bisa Menerima Ada Orang Menginah Mengecek Mencacimaki Membidikan Julukan Julukan Pada Orang Lain Dengan Julukan Julukan Yang Menyakitkan Nah Ini Yang Terdapat Pada Ayat Yang Kita Bahas Ini Mana Allah Menegaskan Di Akhir Ayat Demikian Ulasan Yang Bisa Kami Sampaikan Di Ayat Kesebelas Mudah Mudah Ada Pelajaran Yang Bisa Kita Dapatkan Mohon Maaf Jika Ada Yang Kurang Berkenan Allahuaklam Wassalamuala Nabi Muhammad Waala Alihi Wa Sahabih Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bisa